Kemenangan Red Sparks 3-1 atas Ipepper Suffings Band di Liga Voli Korea Putri, Jumat, 9 Desember 2023, menghadirkan sorotan yang tertuju kepada pelatih Ko Hejin. Ada yang membuat Salfok alias salah fokus setelah Megawati Hangestri dan kolega mengalahkan Ipeppers, sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan dalam 17 kali pertemuan kedua tim. Ko Hejin tidak memperlihatkan perasaan senang ataupun bahagia, sebaliknya ada perasaan kurang puas yang nampak di wajah sang jurutaktik. Diwartakan media Korea, Chosun, Ko Hejin sama sekali tidak tersenyum setelah pertandingan. Bahkan ketika melakukan tos kepada semua pemain, pelatih asal negeri Ginseng itu memperlihatkan ekspresi datar. Pelatih Ko Hejin tidak bisa tersenyum bahkan setelah memperpanjang rekor tak terkalahkan menghadapi Ipeppers, tulis Chosun, yang dilansir laman Naver Sport. Sang juru taktik dinilai tidak puas dengan apa yang diperlihatkan Megawati Hangestri dan kawan-kawan di atas lapangan pertandingan. Maklum, Red Sparks dalam tujuh pertandingan terakhir cenderung memperlihatkan grafik penurunan performa. Park Hyemin dan kawan-kawan mengemas lima kekalahan dan dua kali menang. Hasil tersebut berbanding terbalik dari putaran pertama di mana Red Sparks mampu menghadirkan kejutan. Mereka membukukan empat kemenangan dan dua kali kalah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!